PENYEMBELIHAN Pengertian penyembelihan Sembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zakah yang berarti baik dan suci Maksudnya binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syarat akan menjadikan binatang sembelian itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan Sedangkan pengertian secara istilah adalah memutus jalan makan dan minum pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarat Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikonsumsi oleh umat manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu sesuai ketentuan syariat kecuali ikan dan pelalang Dasar Hukum Penyembelihan Yang pertama, Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Al-Quran Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging, babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah yang tercekik, yang terbukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 3 Yang kedua, Hadith Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih Hadith Riwayat Muslim Rukun Penyembelihan 1. Orang yang menyembelih 2. Hewan yang disembelih 3. Niat penyembelihan 4. Alat untuk menyembelih Syarat penyembelihan Syarat orang yang menyembelih 1. Muslim atau ahli kitab 2. Berakal sehat 3. Mumayis Syarat binatang yang disembelih 1. Binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup 2. Binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal baik dari segitanya maupun cara memperolehnya Niat penyembelihan Niat penyembelihan yang benar ialah semata-mata ingin mengkonsumsi binatang tersebut secara halal sesuai syariat Islam Salah satunya dengan niat menyembelih karena Allah SWT dengan cara menyebut nama Allah SWT saat melakukan penyembelihan binatang Alat penyembelihan Alat penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan untuk mengalirkan darah dan memutuskan urat leher binatang sampai tercabut nyawanya dengan tidak menyakitkan Ijma ulama menyatakan bahwa alat penyembelihan bisa berasal dari benda yang terbuat dari logam, batu, atau kaca yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong Alat penyembelihan yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan tulang dan kuku ataupun alat yang bahannya berasal dari keduanya Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan Yang pertama, berbuat baik terhadap binatang Penyembelihan dilarang untuk menyakiti hewan yang akan disembeli Baik ketika akan disembeli maupun saat proses menyembeli Yang kedua, hewan yang termasuk kategori makdur alih atau yang dapat disembeli lehernya Hendaknya diputus saluran pernafasan atau al-hulkum Saluran makanan dan minuman atau al-mari Dan dua urat yang berbeda pada dua sisi leher yang mengelilingi tenggorokan atau al-wadajain Sedangkan hewan dalam kategori wairu makdur alih atau yang tidak dapat disembeli lehernya Maka menyembelihnya dilakukan dimana saja dari badannya Asalkan hewan itu mati karena luka itu Yang ketiga, membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya Memegang pisau dengan tangan kanan Dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan Kewajiban dalam menyembelih Penyembelih wajib menyembelih bagian tubuh hewan pada leher bagian atas atau al-halq Atau leher bagian bawah al-labbah Untuk saluran pernafasan al-hulkum Saluran makanan dan minuman al-mari Harus terpotong sekaligus Dan tidak boleh dengan dua kali pemotongan Ataupun jangan sampai masih tersisa Dari al-hulkum dan al-mari Jika sampai dua kali pemotongan atau lebih Maka hewan sembelian hukumnya haram dimakan Jika al-hulkum dan al-mari sudah terpotong Maka sudah dianggap cukup dalam penyembelihan Walaupun al-wadajain Dua urat nadi pada leher tidak terpotong Hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih Satu, binatang dihadapkan ke arah Qiblat Dua, menyembelih pada bagian pangkal leher hewan Terutama apabila binatangnya berleher panjang Tiga, menggunakan alat yang tajam Agar dapat mengurangi kadar sakit Empat, memotong dua urat yang ada di kiri kanan leher Agar cepat mati Lima, binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya Supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya Enam, membaca basmalah Tujuh, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW Delapan, mempercepat proses penyembelihan Agar binatang tidak tersiksa Hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih Satu, menyembelih dengan alat yang tumpul Dua, memukul ataupun menendang binatang Waktu akan menyembelih Tiga, menyembelih hingga lehernya terputus Empat, mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati Cara menyembelih binatang Satu, cara menyembelih hewan dalam keadaan makdur alih Dapat disembelih bagian pangkal lehernya Yang pertama, secara tradisional Satu, menyiapkan terlebih dahulu Lubang penampung darah Dua, peralatan untuk menyembelih Disiapkan terlebih dahulu Tiga, mengasah pisau penyembelihan Tanpa sepengetahuan hewan yang akan disembelih Empat, menjauhkan hewan yang akan disembelih Jauh dari hewan lainnya Lima, binatang yang akan disembelih Dibaringkan menghadap ke arah kiblat Dan lambung kiri berada di bawah Enam, leher binatang yang akan disembelih Diletakkan di atas lubang penampung darah Yang sudah disiapkan Tujuh, kaki binatang yang akan disembelih Dipekan kuat-kuat Atau diikat kepalanya Ditekan ke bawah Agar tanduknya menancap ke tanah Delapan, mengucap basmalah Kemudian alat penyembelihan digoreskan Pada leher binatang yang disembelih Karena memutuskan jalan makan dan minum Penafasan Serta urat na di kanan dan kiri Pada leher binatang Yang kedua, secara mekanik Satu, mempersiapkan peralatan Alat penyembelihan Atau pisau yang digerakkan oleh mesin terlebih dahulu Dua, sebelum disembelih Binatang dibuat tidak sadarkan diri Atau pingsan terlebih dahulu Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi rasa sakit Yang dirasakan oleh binatang saat penyembelihan Tiga, dengan mengucap basmalah Binatang yang telah pingsan tersebut Disembelih dengan alat penyembelihan Yang telah disiapkan sebelumnya Empat, setelah darahnya selesai mengalir Kemudian binatang dikuliti Dan dipotong-potong dagingnya Dua, cara menyembelih binatang Dalam keadaan Ghoiru Magdur Aleh Atau tidak dapat disembelih lehernya Karena sesuatu hal Binatang yang termasuk Ghoiru Magdur Aleh Adalah binatang buruan Dan binatang ternak Yang karena suatu hal menjadi liar Atau sebab darurat lain Yang dihukumi Seperti binatang buruan Binatang dalam keadaan darurat seperti ini Maka disembelih di bagian manapun dari tubuhnya Dengan menggunakan benda tajam Atau alat apapun Selain tulang dan gigi Yang dapat mengalirkan darah Dan mempercepat kematiannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!